Halo Pemirsa, kembali menyaksikan Jambi Kiri Jambi 28 TV bersama saya Agus Soledabar. Bentuk Nota Kesepahaman yang disantukan dalam Seminar Nasional Jambi Smart Providence di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer atau STIKOM Dinamika Bahasa Jambi. Gubernador mengemukakan seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan teknologi informasi membawa banyak manfaat positif bagi masyarakat, baik di kota maupun di pedesaan. Usaha berbasis digital tumbuh dan berkembang dan terbukanya peluang bisnis baru bagi masyarakat secara alami yang dikenal dengan bisnis startup. Fahrori mengatakan kemajuan teknologi informasi juga membantu mengubah paradigma pemerintah menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Pada kesempatan tersebut juga diadakan penanda tanganan kesepakatan PT. Pegas Telekomunikasi Nusantara dengan lima perguruan tinggi di Provinsi Jambi tentang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya di antaraja dengan STIKOM Dinamika Bahasa, Universitas Jambi, Stembeg Nurdin Hamzah, Universitas Adiwangsa Jambi. Namun demikian, tidak pula dapat kita pungkiri bahwa kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini juga telah membawa banyak manfaat positif dan kemajuan, tidak hanya bagi masyarakat kelas atas perkotaan, namun juga masyarakat kalangan menengah ke bawah. Dari Jambi, Muhammad Siddiq, Jambi 28.TV Demikian informasi terkini yang dapat kami sampaikan untuk Anda dan terus berbagi informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi28.TV terkini terpercaya. Terima kasih untuk kembali sama Anda, saya Agus Oledaba, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.